Intro Pemirsa Longbot yang mengangkut 10 ekor ternak kerbau berlayar dari desa Tobang menuju desa Krama Taliabu Tenggelam dihantam gelombang tinggi. Empat kru kapal selamat, sementara 10 ekor kerbau mati tenggelam. Seorang nelayan di Kabupaten Pulau Taliabu ahad pagi menemukan puluhan ekor kerbau mati mengapung di tengah laut bersama Longbot yang hampir tenggelam. Diketahui Longbot dengan muatan 10 ekor kerbau itu berlayar dari desa Tobang menuju ke desa Keramat Ahad Dinihari. Namun dalam perjalanan, cuaca buruk dengan gelombang tinggi menghantam Longbot hingga kemasukan air dan tenggelam di perairan desa Kasamu. Empat awak Longbot berhasil diselamatkan warga, sementara 10 ekor kerbau mati dan mengapung di tengah laut. Menurut awak kapal, 10 ekor kerbau itu akan dibawa ke lubuk Sulawesi Tenggara dengan menggunakan kapal feri melalui desa Keramat. Warga setempat berupaya menarik bangkai Longbot dan puluhan ekor sapi itu menuju desa Keramat. Setelah 30 menit kemudian, kami mendapatkan korban sudah berpegangan di samping perahu dengan posisi perahu terbalik dan 10 ekor kerbau yang terikat di perahu tersebut. Setelah mendapatkan mereka, kami segera melakukan pertolongan secepatnya terus mengevokasi mereka ke desa Keramat. Mereka mengatakan mereka dari desa Tubang menuju desa Keramat dengan memotong kerbau 10 ekor. Mereka berangkat dari desa Tubang masih dalam keadaan lautan yang teduh setelah mendapatkan, melewati Red Pendaluma kurang lebih sekitar jam 8.30 di situ terjadi kemeringan kapal dengan memuatan kerbau yang sudah tidak seimbang makanya mereka terbalik. Sebelumnya, BPBD Kebupaten Pulau Taliabu telah mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk yang akan melanda perairan Taliabu dalam sepekan ini. Ismail Sangaji, ANews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!